Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya teman-teman Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Dan selalu ditambahkan rezekinya, amin Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi terbaru Kepada Sobat Youtube semua mengenai PKH hari ini Atau info PKH hari ini Yaitu, Alhamdulillah Positif cair hari ini Ada saldo masuk ke dalam kartu keluarga sejahtera atau KKSnya Senilai 800 ribu rupiah PKH tahap 1 2022 kapan cair Inilah tanggal pencairannya Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat Dan di bulan Januari 2022 ini Akan ada kejutan giveaway kembali Bagi teman-teman yang selalu menonton video yang kami upload Dan tidak di skip-skip informasinya Program keluarga harapan atau PKH maupun BPNT Info PKH terbaru hari ini bagi teman-teman KPM PKH maupun BPNT Yang sekarang pada saat ini Sudah memasuki di minggu pertama di awal bulan Januari 2022 Pada hari ini Rabu, tanggal 5 Januari 2022 Ada informasi PKH atau BPNT terbaru terkait pencairan bantuan sosial lanjutan Di awal bulan Januari ini Yang masih kembali dicairkan sampai dengan tanggal 15 Januari besok Dan ini khusus bagi para KPM PKH maupun BPNT Yang belum sempat cair bantuannya di tahun 2021 kemarin Karena kartu KKSnya itu belum terdistribusikan oleh Bank Penyalur atau Bank Himbara Dan bantuan sosial BPNT ini akan dicairkan dalam bentuk uang tunai Bagi KPM yang belum cair di tahun 2021 kemarin Karena kartu KKSnya itu belum sempat terdistribusikan Akibat kondisi sangat mendesak Sehingga bantuan BPNT ini akan dicairkan dalam bentuk uang tunai Di bulan Januari ini Sampai dengan tanggal 15 Januari besok Bagi yang belum cair di tahun 2021 Nah bagi teman-teman KPM PKH maupun BPNT Dengan kategori KPM yang belum cair bantuan sosialnya di tahun 2021 kemarin Siap-siap ini akan menerima pencairan bantuan sosialnya Di awal bulan Januari ini Pada hari ini masih dilanjutkan proses pencairannya Dan berikut ini terpantau ada KPM PKH BPNT untuk di daerah ini Yang mendapatkan pencairan bantuan sosialnya Senilai 800 ribu rupiah Ada saldo yang masuk sejumlah tersebut di kartu keluarga sejahteranya Nah kira-kira bantuan sosial apa yang masuk di kartu keluarga sejahteranya tersebut Senilai 800 ribu rupiah Nah penting untuk diketahui oleh semua penerima manfaat PKH maupun BPNT Yang belum dapat cair bantuan sosialnya di tahun 2021 kemarin Dikarenakan kartu KKS ATM merah putihnya belum terdistribusi oleh Bang Himbara Ini siap-siap karena proses percepatan pencairan bantuan sosial bagi yang belum cair Ini sedang dipercepat sampai dengan tanggal 15 Januari ini Para KPM dengan kategori tersebut yang belum cair di tahun 2021 kemarin Ini akan mendapatkan bantuan sosial BPNT-nya dalam bentuk uang tunai Proses pencairan PKH dan BPNT sudah dimulai pada hari ini Dan terakhir besok di tanggal 15 Januari Dan berikut ini terpantau ada KPM yang sudah cair bantuan sosialnya Ada saldo yang masuk senilai 800 ribu rupiah di Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Bank Mandiri Dan ini terpantau cair untuk daerah Jember, Jawa Timur Saldo bantuan BPNT-nya baru masuk senilai 800 ribu rupiah Setelah menunggu lama cair juga KPM PKH atau BPNT ini Baru cair bantuan BPNT-nya untuk alokasi bulan November dan Desember Dan bantuan BPNT ekstra 2 bulan uang tunai senilai 800 ribu rupiah Masuk saldo sembako akhirnya sudah cair diterima Kemudian PKH tahap 1 2022 kapan cair? Nah mengenai pencairan PKH tahap 1 2022 ini Akan mulai disalurkan oleh pusat setelah tanggal 15 Januari 2022 Karena saat ini pihak Kemensos Pusat masih memusatkan perhatiannya Untuk pencairan PKH dan BPNT yang belum salur pada tahun 2021 kemarin Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua